Halo, good people, orang-orang baik, orang-orang jujur, bikers-bikers yang keren-keren, ketemu lagi ya, gue langsung aja jelasin tentang speedometer, oke, speedometer, analog, katanya kan fake, yang di RR ya, sama Ninja R, analog, oke, kita lupakan, mau fake, mau bener ke, whatever, oke, kita patokan sekarang speedometer, digital, yang dipakai sama 250 manapun yang injeksi, yang dua silinder, oke, patokannya begini, karena kan banyak yang ngomong macam-macam di vlog-vlog lah, apalah segala macam lah, tentang 150 atau speednya, seginilah, segitulah, 120, 130, 140, 150 lah, whatever, whatever, gue gak pernah patokan sama speedometer, ya, kalau sekarang gue ngikutin pola pikir kalian ya, pola pikir kalian, zaman dulu gue udah pernah pake-pake speedometer digital, gue pake speedometer yang, apa namanya, yang pake di coil, ya, udah pernah, karena gue udah hafal, gue udah gak pernah lagi pake speedometer, oke, gigi berapa, gigi berapa, gigi berapa, gigi berapa, teriakan mesin RPM berapa, gue udah tau, dan gue juga yakin, joki-joki hebat, gue nih gak hebat, gue, joki-joki hebat itu udah tau mereka, atau lagi, lagi di jalan raya, lagi top-top, terus sempet-sempetnya ngeliat-ngeliatin speedometer gitu, oke, itu alasan pribadi gue, kenapa gue gak mau pake speedometer, terlepas juga gue udah hafal karakter ninja, ya, ini gini, ceritanya 250, lagi top, lagi top speed, karena gigi 5-nya 250 aja, ya, itu bisa 150-an, bisa 150-an, sampai 160, gigi 6-nya bisa 160-an, sampai 170, bahkan lebih, wow, kenceng loh, 250 empatak itu, kenceng, teknologi sekarang, masih build up Thailand, gak dikorup-korup, kenceng motor-motor itu, ya, kalian percaya dengan digital kan, kayak di MotoGP juga tuh, udah digital top speed ya, gitu, oke, kayak gitu ya, terus lagi top speed-nya katakan 170-an, mau mendekati 180, top speed-nya 250 empatak manapun yang, oke, saya bayar dengan ninja, oke, terus tiba-tiba lagi top di salib 150, udah ketebak, udah ketebak, jaraknya berapa, ya, maksimal 1 kilo lah, ya, karena motor kenceng itu, lagi musim-musimnya tuh ada yang 500, 600, ada yang 800, maksimal 1 kilo, kalau jaman gue masih di Gatuk Subroto dulu di Jakarta, sampai 1,2, udah operasi, udah kelebihan, udah kelebihan itu, ya, jadi patokannya segitu, kita kan lagi gak lagi ngetes H2R sampai 2-3 kilo, eh, 3 kilo-an lebih ya, gue gak tau, pokoknya tebus 400 km per jam, wow, 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 kita gak lagi, lagi gak ngetes motor-motor gede gitu, bos, gak mampu, mahal, jaraknya juga gak ada di sini, tau deh bandara, ya, oke, kita lagi main motor kecil, ya, motor sport kecil, oke, jadi kalian jawab aja sendiri, atau gak, ninja lagi di depan, ninja 150 lagi di depan nih, terus 250-nya di belakang, udah gak kekejar lagi, sampai finish, sampai finish, kita bicara 600 meter ke atas, 1 kilo maksimal, udah gak kekejar, di speedometer mereka itu sudah 170-an loh, ya, kalau motor kalian tidak bisa tembus begitu, yang 250, dan cuma 140-an, ya, masalah berarti motor kalian itu, ya, berarti masalah dong, rata-rata kalau sehat motornya, nolpot racing-nya juga bagus, ya, kan, segituan sih, rata-rata, ya, gigi 5 150-an, gigi 6-nya bisa 170-an, bahkan bisa 180-an, wow, lihat, lihat, lihat sendiri berapa, ya, jadi please, please banget ya, oh, 150-an tuh cuma, gigi, top speed-nya, 140-an, 150-an, ada lagi yang pernah bilang, jet x150, jet x150, asli, 150-an, 160-an, what the, oke, udah gak bisa mikir sih, gue, oke, whatever, jadi whatever itu, lu mau bilang speedometer, ya, versi speedometer, bahwa ninja 150, top speed-nya, 140-an, 150-an, 160-an, satelit, sekian, 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 whatever, apalagi GPS lah, oke, dan sekarang kita bahas tentang digital, 250, ya, digital lagi top nih, 170, disalip, pang, di jarak 700-800-an, cipta, disalip, ya, suk, ketebak gak, top speed-nya 150 berapa, oke, udah bisa jawab, 180 lebih, bahkan 190, ya, ninja asli, ya, ninja asli, kecuali Nio RR, standar dealer, standar pabrik, gak diapapain, cuma moda kenapa tracing doang, kenapanya pendek-pendek pula, selinsernya, ya, iyalah, 140-an, 150-an, paling tinggi, plus curang, pake trali-trali, biar ringan-ringan, makanya di kita, di cancer racing team, gak ada yang pake-pake begitu, murni semua rata-rata, ya, ini kedua motor gua, semua pake pelok palang besar-besar, bannya juga besar, yang ini hijau gua, ya, besar-besar, tuh, ya, itu motor teman-teman, semua rata-rata peloknya lebar, jadi kita gak mau juga disebut curang, pengen ringan, apa segala macem, ya, kita adil, kita main ban besar juga kok, di samping safety juga, atau speed-nya, ya, oke, sudah bisa pinter, sudah bisa paham, bukan gua merasa paling pinter, tapi kalian mikir sendiri, pesi digital lagi segitu, lagi 170-an, disalit, atau, ninja, 150 lagi di depan, gak kekejar-kekejar, ya, gak kekejar-kekejar nih, dan sepeda meternya 250 ini sudah 170-an, bahkan 180, ketebak berapa, sudah tahu jawabannya, jadi mau lu jawab apapun, lu mau bilang 150 ninja yang asli ini adalah 140-an, 130-an, 160-an, kita serah, kita serah itu hal kalian, mau terus-terusan jadi yang kayak gitu, oke, tapi kalau mikir sendiri, apa yang udah gua jelasin sekarang ini, ya, ya, percaya kan masa jadi, udah gak percaya siapa lagi nih, kalau gak digital, kalau konteksnya kita lagi ngomongin speedometer, bukan lagi konteks ngomong siapa motor paling kenceng, ya, oke, segitu aja teman-teman, bijaksana, jujur, jadi bikers yang baik, ya hobi-hobi, tapi gak usah hoak-hoak lah, ya, gak usah sentimental lah, gitu aja, kebetulan aja, karena gua disini dari dulu, gua pake nginjadu atap, jadi gua pahamnya disitu, ya, terus guru-guru besar gua juga yang ada di Jakarta, yang ada di Semarang juga, mereka luar biasa, ya, bagi-bagi ilmu ke gua, ngajarin gua bahkan gitu loh, jadi gua juga mau sharing ke teman-teman, oke, please, bijaksana, jadi bikers yang baik, ya, don't trust the hoak, gitu aja, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.